Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Flasher dan sekarang di tanganku ini ada handphone vivo dengan seri Y22 jadi kedua handphone ini masih dalam posisi demo mode dengan fitur demonya masih autoaktif kita akan coba untuk menghapus demo mode pada kedua handphone vivo Y22 ini jika kita perhatikan di pojok kanan atas layarnya ada tulisan demonya perhatikan di sebelah indikator baterai disitu ada tulisan demo yang menandakan bahwa handphone ini adalah versi demo live atau demo mode dan sekarang kita akan coba untuk menghapus demo modenya cukup dengan kabel data, komputer dan sebuah tool sakti tentunya oke kita siapkan kabel datanya langsung kita hubungkan kabel data ke komputer kemudian kita bergabung dengan tampilan Windows kita untuk toolnya aku gunakan GSM Sulteng Tool langsung saja kita jalankan tool ini bagi teman-teman yang ingin menggunakan tool ini harus aktifasi terlebih dahulu untuk harganya cukup murah mulai Rp50 ribuan saja untuk link aktifasinya sudah aku taruh di bawah video ini pada kolom deskripsi ataupun bagi teman-teman yang tidak ingin aktifasi bisa gunakan jasa remote kami juga setelah kita melakukan aktifasi nanti kita akan diberikan user ID dan password langsung saja kita masukkan user ID dan passwordnya kemudian kita pilih menu login dan kita tunggu sampai toolnya berjalan untuk tampilan halaman loginnya versi yang terbaru sudah berbeda ya oke sekarang kita akan coba untuk menghubungkan handphone ini ke komputer namun sebelumnya kita matikan dulu handphonenya handphone yang pertama sudah kita matikan kemudian kita coba untuk handphone yang kedua kita tekan tombol power kemudian kita matikan handphonenya oke kedua handphone sudah kita matikan sekarang kita menuju ke toolnya langsung saja kita masuk ke menu Mediatek karena Vivo Y22 ini menggunakan chipset Mediatek kemudian masuk ke Vivo module kemudian kita cari serinya Vivo Y22 ini dia kita pilih dan di sebelah kanan atau di sebelah tengah ini kita pilih menu Remove Demo kita tunggu sebentar cek server oke sending out oke langsung saja kita hubungkan handphone ke komputer menggunakan kabel data tanpa menekan tombol apapun pada handphonenya langsung saja kita colokkan handphone ke komputer menggunakan kabel data seperti ini dan kita tunggu namun ternyata disini keterangannya adalah error untuk mengatasi errornya kita bisa lepaskan dulu kabel data dari handphone tersebut kemudian pada GS toolnya langsung saja kita pilih menu option dan disini tersedia banyak opsi langsung saja kita pilih Lib USB untuk memfilter Mediatek USB portnya ketika handphone ini kita hubungkan ke komputer oke langsung muncul halaman download untuk Lib USB nya dan sudah berhasil kita download langsung saja kita install Lib USB nya kita bisa klik next, next terus sampai Lib USB nya terinstall I accept kemudian next lagi, next lagi, next lagi next lagi dan install kita tunggu sebentar kemudian finish otomatis Lib USB nya berjalan langsung saja bisa kita pilih menu install device filter kemudian next dan selanjutnya kita akan filter Mediatek USB portnya untuk proses filternya tinggal kita hubungkan saja handphone ke komputer menggunakan kabel data saat muncul Mediatek USB port langsung kita pilih dan kita klik install sampai terfilter seperti ini install device filter Lib USB device filter successfully dan kita ulangi lagi untuk memilih menu remove demo pada GS toolnya oke kita tunggu sebentar ini dia check server ok sending out ok namun masih muncul keterangan violet check filter Lib USB harusnya tadi kita putuskan dulu koneksi handphone dari komputer atau lepas kabel datanya baru kita pilih menu remove demo dan hubungkan lagi handphone ke komputer menggunakan kabel data kita coba ulang lagi kita klik menu remove demonya kita tunggu sebentar sampai muncul keterangan waiting USB device kemudian kita hubungkan handphone ke komputer menggunakan kabel data tanpa menekan tombol apapun kita tunggu sebentar oke tampaknya Lib USB sudah berhasil memfilter Mediatek USB portnya kita tunggu sampai handphone ini terbaca oleh toolnya kita tunggu sebentar tampaknya handphone belum bisa terbaca juga oleh GS toolnya padahal sudah terfilter dengan benar untuk Mediatek USB portnya kita coba ganti handphone yang satunya kita letakkan dulu handphone yang tadi kita coba handphone yang satunya langsung kita hubungkan handphone ke komputer menggunakan kabel data dan kita tunggu sebentar sampai handphone ini terbaca oleh toolnya perhatikan muncul keterangan proses done yang artinya handphone yang kedua ini malah sudah bisa terunlock demo modenya handphone yang pertama tadi tidak terbaca kemudian kita ganti handphone yang kedua sekarang sudah terunlock demo modenya kita tidak perlu menyalakan handphone ini handphone akan otomatis menyala di logo Vivo tampaknya untuk handphone yang pertama tadi ini kita harus nyalakan dulu untuk menyalakan handphonenya kita bisa menekan semua tombol yaitu tombol volume atas tombol volume bawah dan tombol power kita tekan dan tahan beberapa saat sekitar 10 sampai dengan 20 detik kemudian kita lepaskan semua tombolnya kita tunggu sampai muncul logo Vivo di layarnya kemudian nanti kita akan matikan lagi handphone ini dan kita coba lagi untuk menghubungkan handphone ke komputer menggunakan kabel data perhatikan handphone yang satu ini demo modenya sudah berhasil kita hapus tinggal handphone yang pertama tadi jadi seperti itu untuk mengerjakan suatu kasus menggunakan tool tertentu kadangkala tidak semulus yang ditampakkan pada tutorial video YouTube kadangkala mengalami kendala yang berbeda-beda perhatikan handphone yang pertama ini demo modenya masih on belum hilang kita akan ulangi kita matikan dulu handphonenya kemudian kita hubungkan lagi handphone ke komputer menggunakan kabel data sebelumnya kita pilih dulu menu remove demo pada GS toolnya sampai muncul keterangan waiting USB device kemudian kita hubungkan handphone ke komputer tanpa menekan tombol apapun menggunakan kabel data kita tunggu sampai handphonenya terbaca namun disini masih muncul keterangan error tetap semangat jangan menyerah sampai jadi cuan oke kita ulangi lagi untuk memilih menu remove demo nya kita tunggu sebentar sampai muncul keterangan waiting USB device oh ini dia tampaknya kita terburu-buru untuk menghubungkan handphone ke komputer menggunakan kabel data tadi belum muncul keterangan waiting USB device nya kita sudah langsung menghubungkan handphone ini ke komputer menggunakan kabel data kita akan coba untuk ulangi saja memfilter Mediatek USB port nya menggunakan lib USB jadi kita bisa kembali di lib USB nya kemudian kita pilih menu remove device filter kita klik di Mediatek USB nya kemudian kita pilih remove sekarang kalau sudah bersih seperti ini kita bisa ulangi lagi untuk memfilter Mediatek USB port nya lagi kita kembali kemudian pilih lagi install device filter kemudian next dan sekarang kita ulangi memfilter Mediatek USB port nya hubungkan handphone ke komputer menggunakan kabel data kita pilih Mediatek USB port oh tunggu dulu terlalu lambat gerak kita oke kita ulangi lagi kita hubungkan handphone ke komputer menggunakan kabel data dan ternyata terlambat handphone sudah kebulu menyala kita tunggu dulu sampai handphone ini menyala sempurna kemudian kita matikan lagi handphonenya untuk demo modenya belum hilang sekarang kita hubungkan lagi handphone ke komputer kalau sudah mati handphonenya menggunakan kabel data tentu saja ketika muncul Mediatek USB port pada live USB langsung kita pilih Mediatek USB port nya kemudian kita klik install kita tunggu sebentar mana ini untuk Mediatek USB port nya tampaknya belum muncul ini kita coba pindahkan port USB pada komputernya saja dan kita tunggu sebentar oke sudah muncul Mediatek preloader kita klik install seperti ini kemudian sudah terinstall ya yang penting disitu muncul Mediatek langsung pilih dan install saja semua dengan keterangan Mediatek kita filter oke kita ulangi lagi untuk memilih menu remove demo kemudian kita tunggu sampai muncul keterangan waiting USB device kemudian kita hubungkan handphone ini ke komputer menggunakan kabel data langsung saja kita colokkan kabel data ke komputernya kita tunggu dan ternyata masih error jika kita perhatikan pada live USB nya ternyata Mediatek USB port nya belum terfilter langsung kita pilih dan klik install saja sampai terfilter seperti ini kita cek dulu ya kita bisa pilih kembali saja kita cek di bagian remove a device filter pada live USB nya dan ternyata disini sudah kita filter 2 Mediatek USB port dan Mediatek preloader oke sekarang kita ulangi lagi untuk menghubungkan handphone ini ke komputer kita lepaskan dulu handphonenya kemudian kita bisa nyalakan dulu handphonenya kita tekan ketiga tombol volume atas volume bawah dan tombol power kira-kira 10 sampai dengan 20 detik kemudian kita lepaskan jadi sebagai langkah untuk mengantisipasi kegagalan ulang ketika muncul error handphone harus kita nyalakan dulu kemudian setelah menyala handphone kita matikan kembali dan kita hubungkan ulang handphone ke komputer dalam posisi mati sekarang handphonenya sudah menyala kita akan matikan lagi handphonenya kemudian kita balik langkahnya yaitu seperti ini kita hubungkan dulu kabel data ke handphonenya kemudian kita letakkan handphonenya untuk mengantisipasi agar handphone tidak goyang ketika kita pegang maka seperti ini saja prosesnya kita letakkan dulu handphonenya kemudian sekarang kita menuju ke GS toolnya kita klik menu remove demonya kita tunggu sampai muncul waiting USB device baru kita colokkan kabel data ke komputer kita tunggu sebentar oke sekarang kita coba colokkan kabel data ke komputer dan kita tunggu sampai handphone ini terbaca oleh GS toolnya dan ini dia handphone sudah berhasil kita unlock demo modenya ada keterangan proses done setelah mencoba beberapa kali akhirnya demo mode pada vivo Y22 sudah berhasil kita hapus semuanya handphone yang kedua sudah berhasil di awal tadi sementara handphone yang pertama justru agak rewel ya jadi kita harus melakukan percobaan 2 sampai dengan 4 kali tadi untuk menghapus demo modenya intinya adalah berusaha bagaimana caranya agar handphone ini bisa terbaca oleh tool yang kita gunakan oke kita tunggu sebentar sampai proses loadingnya selesai dan kita lihat hasilnya ini dia bisa kita perhatikan kedua handphone sudah keluar dari demo mode tidak ada tulisan demo lagi di pojok kanan atas layarnya yang otomatis fitur demonya juga sudah tidak berjalan lagi bagi teman-teman yang belum tahu handphone demo ini adalah handphone dari vendor resmi yaitu dari vivo resmi yang diperuntukkan oleh toko retail sebagai percontohan kepada calon konsumen dan harga handphone demo ini juga lebih murah dari handphone resminya kalau tidak salah sekitar 60% dari harga jual resmi dan biasanya yang mendapatkan handphone demo ini hanya toko retail saja atau di tempat kita dikenal dengan nama counter handphone hanya mereka yang order ke Oppo E maksud saya ke vivo yang order ke vivo secara resmi yang mendapat jata handphone demo mode ini dan ini dia handphone Y22 sudah berhasil kita unlock demo modenya terima kasih sudah menyimak video ini mudah-mudahan bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya dari channel Magelang Flasher ingat tetap jaga harga servisan dan akhir kata dari kami wassalamualaikum tentu saja mantap jiwa jadi nota terima kasih sudah menonton sampai jumpa di video selanjutnya